Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa banjir bandang rusakkan jembatan gantung di desa Indobanua, kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Akibatnya jembatan terputus dan sekitar 20 kepala keluarga warga yang berada di desa tersebut terisolir. Jembatan tersebut menjadi akses satu-satunya warga saat hendak keluar dan masuk kampung. Beginilah kondisi jembatan gantung yang menjadi akses sejumlah warga di desa Indobanua, kecamatan Mambi, Mamasa yang terekam warga. Terlihat jembatan tersebut rusak di terjang arus sungai saat banjir bandang terjadi. Satu-satunya akses warga itu kini terputus mengakibatkan sekitar 20 kepala keluarga terisolir. Sejumlah warga yang ingin melintas terpaksa bergantungan di atas tali jembatan agar bisa melintas. Mereka rela bertaruh nyawa lantaran akses jalan menuju kampung mereka kini terputus total. Sementara tidak ada akses lain bagi mereka. Saat ini badan penanggulangan bencana daerah sudah menurunkan timnya ke lapangan untuk melakukan asesmen mengenai kerusakan dan membantu warga yang terdampak bencana. Kami memperkirakan dan ini juga berdasarkan keterangan dari sejumlah masyarakat bahwa memang pada minggu malam curah hujan sangat tinggi sehingga menimbulkan depit air di sungai itu sangat tinggi. Dan sepertinya ada material-material yang dibawa oleh luapan air sungai ini yang kemudian kena di lantai jembatan. Warga kini sangat membutuhkan bantuan perbaikan jembatan yang menjadi akses utama mereka karena saat ini mereka tak lagi punya akses lain selain melintasi jembatan yang rusak tersebut. Dari Mamasa, Prendi Kristian, Ainews, melaporkan.